yakni lewat ajaran Ad-Dinul Islam Wal Iman. Saya, Siti Fatmawati, yang akan memandu acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sembutan-sembutan. Acara yang keempat, materi. Dan sesi tanya-jawab dan ditutup dengan doa. Sebelum acara kita buka, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmala. Agar acara demi acara bisa berjalan dengan lancat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Melanjut acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para hadirin bisa mengikuti dengan khidmat kepada yang bertugas dipersilahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! melalui acara yang selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oleh Ibu Rita Zahara SM Kepada beliau Dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah terdengar jelas Bapak Ibu? Terima kasih Sebelumnya yang terhormat Bapak Dekan FEBTD Yaitu Pak Ubat Yang terhormat Bapak Wakil Dekan FEBTD Yaitu Pak Fajar Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi Serta dosen di lingkungan FEBTD UNUSA Dan yang saya banggakan adalah Narasumber dan moderator acara hari ini Yaitu Mas Gias dan Mbak Mira Dan tentunya Yang dibanggakan pula Mahasiswa dan mahasiswi Di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital UNUSA Alhamdulillah Patut kita tanjakan puji syukur Kehadirat Allah SWT Karena sampai dengan saat ini Sampai dengan hari ini Kita masih diberikan nikmat sehat Dan meskipun dalam kondisi online Kita masih diberikan kesempatan Untuk bisa mencari Atau memperoleh ilmu Dari kegiatan hari ini Salawat dan salam Tetap bercurah kepada Rasulullah SWT Di sini saya mewakili Dari Direkturat Akademi Dan kemahasiswaan Perbetulan Direktur Akamawa Yaitu Bu Umdato Solehah Hari ini Berhalangan hadir Untuk mengikuti kegiatan hari ini Karena ada kegiatan lain Sehingga tidak bisa menyapa langsung Adik-adik dari FEBTD Ini adalah acara kedua Yang diselenggarakan oleh FEBTD Sebagai upaya Untuk menggiatkan mahasiswa Dan mahasiswinya Untuk aktif berkompetisi Terutama dalam bidang Program kreativitas mahasiswa Tentunya kegiatan ini Merupakan upaya Dan fasilitas dari fakultas Untuk memberikan ilmu lebih Pada mahasiswa dan mahasiswinya Untuk proses pengusulan PKM Di tahun ini Dengan harapan Pastinya banyak dari mahasiswa Mahasiswi di FEBTD Yang lolos pendanaan nanti Serta mungkin bisa tertular Ilmunya dari moderator Dan narasumber hari ini Untuk bisa lolos Di PIMNAS nantinya Banyak sekali ilmu yang Pasti diperoleh oleh mahasiswa Dalam mengikuti kegiatan Program kreativitas mahasiswa ini Yang pertama pastinya Adalah ilmu dalam Bekerja sama dengan tim Selain itu juga ilmu Atau kita belajar PKM Dengan lingkungan sekitar Karena permasalahan-permasalahan Yang ada di lingkungan sekitar Dapat kita angkat Dalam program kreativitas ini Dan kita cari solusinya Lalu juga mahasiswa Juga belajar Atau dituntut untuk Berpikir kreatif Inovatif Serta belajar Untuk cara menulis Yang baik dan benar Seperti apa Dan tentunya hal utama Dalam kegiatan ini Yang dipelajari adalah Tentang kedisiplinan Kedisiplinan dari teknik penulisan Kedisiplinan dalam taat Random dan aturan Penetapan jadwal Sehingga Pembelajaran-pembelajaran Seperti ini semua Mungkin nantinya sudah susah Di jumpai pada saat Mahasiswa Mahasiswi sudah lulus nantinya Jadi kesempatan ini Harus diambil oleh Teman-teman mahasiswa Selama menjadi mahasiswa Karena saat lulus Kesempatan ini mungkin jarang Untuk ditemui kembali Kita tidak akan pernah tahu Hasilnya Kalau kita tidak Mulai mencoba Dari sekarang Mencoba Merupakan Langkah awal Kita untuk bisa Memulai kesuksesan Tentunya nantinya Kita tidak pernah tahu Bahwa ide simple Yang kita buat Di hari ini Atau di program ini Suatu saat nanti Mungkin bisa menjadi Hal-hal yang bisa Membuat kita Mencapai kesuksesan nantinya Meskipun Dari ide simple Bisa menjadi Sesuatu yang besar Untuk orang lain Saya mengutip Ada salah satu Kamu tiara Dari seseorang Bahwa Kita Lakukanlah Sesuatu hari ini Itu dimana Kita akan Berterima kasih Nantinya di masa depan Nanti Karena kita tidak pernah tahu Apa yang kita lakukan hari ini Nanti imbasnya Seperti apa Sehingga Dalam melakukan Apapun Harapan saya Semua mahasiswa Mahasiswi Bisa melakukan Dengan totalitas Untuk hasil Tetap lah Kita harus bertawakal tentunya Tapi Dengan usaha yang totalitas Usaha yang maksimal Meskipun nantinya Akan gagal Tidak lolos pendanaan Atau tidak lolos Pimnas nantinya Kita sudah tidak akan kecewa Karena kita sudah berusaha Untuk semaksimal mungkin Nah terakhir Mungkin dari saya Untuk teman-teman mahasiswa Untuk semangat Semangat mencari ilmu Sebanyak-banyaknya Semangat untuk mencari Pengalaman Sebanyak-banyaknya Bahwa sesuatu itu Tidak mungkin Kita menjadi sempurna Tetapi Sangat-sangat Memungkinkan Sangat-sangat Memungkinkan sekali Bahwa kita bisa Melakukan yang Terbaik Sekian mungkin Dari saya Bapak Ibu Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih banyak Saya ucapkan Kepada Ibu Rita Zahara Sambutan yang kedua Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Teknologi Digital Kepada Bapak Ubaidila Zuhdi Stm Engineering MSMP Haidi Kepada beliau Dipersilahkan Baik Terima kasih Mbak MC Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Pertama-tama Mari kita panjatkan Kabirat Allah Atas limpaan rahmat Dan karunianya Salamat dan salam Selantiasa Tercurahkan Kepada Rasul Wassalamualaikum Yang saya hormati Mas Dias Syafri Abdillah Saya manggilnya Mas Dias Gak apa-apa ya Siap Terima kasih Kehadirannya Mas Dias Laguna Rasul Dan juga Kalau ini pasti ya Mbak Mira Nilmal kita gitu ya Motoraka Terima kasih Mbak Mira Atas kehadirannya Kemudian Yang saya hormati Ibu Direktur Raka Mawal Yang Dalam hari ini Dalam kali ini Diwakili oleh Ibu Kasudit Bidang kemahasiswaan Ibu Rita Zahra Terima kasih Mbak Rita Atas kehadirannya Dan juga sambutannya tadi Kemudian yang saya hormati Bapak Fajar Anasusanto M.Kom Selaku Wakil Dekan FPTD FPTD Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen UNUSA Khususnya di kalangan FPTD Kemudian yang saya hormati Mas Dandak Mahasiswa Mahasiswi FPTD Jadi terima kasih Sekali lagi Atas kehadirannya Pada seminar online Hari ini Dengan temanya Adalah Timnas Sebuah Kisah Jadi Ya tadi Mbak Rita Sudah menyinggung sedikit Bahwa ini adalah Ya bisa dikatakan Acara lanjutan Mas Dandak Bapak dan Ibu Jadi Kalau yang sebelumnya Adalah Temanya Mengenal PKM Lebih dekat Bersama FPTD Kali ini Timnas Sebuah Kisah Dengan lebih spesifik Mengundang Dari Para Narasumber Ya narasumber Dari Mas Dias Dan juga moderator Mbak Mira Dua-duanya Alhamdulillah Sudah pernah Mencicipi Timnas Jadi Bisa Menceritakan Kisah Dari masing-masing Terutama dari Mas Dias Dalam hal ini Untuk hari ini Jadi Ya tema kita hari ini Adalah PKM Program Kreativitas Mahasiswa Jadi Poin yang ingin saya tekankan Masih sama dengan Sebelumnya Yaitu Insya Allah Mas dan Mbak Akan banyak mendapatkan Masukan Dan juga ilmu Serta skill Baik Soft maupun hard Kalau mengikuti acara ini Insya Allah Dan Melalui program ini Saya sebelumnya juga Sudah menyampaikan Saya akan sampaikan lagi Bahwa Mas dan Mbak Insya Allah Bisa menuliskan sejarah Dengan mengikuti Kegiatan ini Jadi Sejarah untuk diri sendiri Sejarah untuk Unusa Dan juga Sejarah untuk Baksa Seperti itu Mas dan Mbak Jadi Selamat mengikuti acara ini Selamat Berpartisipati Di PKM Demikian dari saya Mohon maaf Atas segala kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kepada Bapak Ubay Acara selanjutnya Yaitu acara inti Penyampaian materi Yang akan dimoderatori Oleh teman saya Yang tentunya Tidak asing lagi Bagi kalian Dengan segudang prestasinya Langsung saja Kita undang Mira Nirmalagita Kepada Mbak Mira Dipersilahkan Terima kasih Fatma Aduh Yang dibuat melayang Rasanya ya Sama Mbak Fatma Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai Acara intinya Saya sebenarnya Cukup kaget ya Karena ini tadi Kebetulan Sempat ada satu momen Dimana Saya Mbak Rita Fatma Dan Dias Berada dalam satu frame Kemudian saya ketawa Saya chat Mbak Rita Dias maupun Fatma Ini namanya Reoni Pimnas Karena kami empat-empatnya Sudah pernah menjijibi Pimnas Kebetulan Waktu Pimnas 31 Saya jadi di timnya Mbak Rita Bersama dengan Dias Ke Jogja Kemudian yang 32 Mbak MC-nya itu tadi Itu presenter Dari Apa namanya Tim saya Jadi ini tadi Kayak Reoni Pimnas Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya kita ketemu lagi Jangan bosen-bosen Ketemu saya lagi Saya lagi Ceritanya Besok-besok Saya berharap Adik-adik yang ada di sini Karena saya sebentar lagi Sudah pensiun Periode judisium Sudah ditutup Artinya saya akan Segera menjadi alumni Saya berharap Adik-adik yang ada di sini Akan menjadi pengganti saya Mbak Mira Terus Mbak Mira Ini Mbak Mira Kantor Mbak Mira Ini kampus Mbak Mira Webinar Mbak Mira Jadi Semangat Untuk mengikuti Webinarnya Semangat Untuk ikut PKM-nya Semangat Untuk ngisi CV-nya Kalian masing-masing Nah Akhirnya Kita akan Berkenalan Dengan Narasumber kita Ini siapa sih Mas ini siapa Mas ini berasal dari FK UNUSA Jadi anak-anak FPBTD CIE Kenalan sama anak FK Kita Sapa dulu Mas Dias Assalamualaikum Mas Dias Waalaikumsalam Hai Temen rame saya Ketika di PIMNAS Temen paling Konyol ya Temen paling Konyol Kalau kita Ingat-ingat Kita udah capek-capek Dia sempet aja Bikin something Konyol Di depan hotel Zaman-zaman Pak Eko tuh Aduh seru banget ya Pokoknya Jadi let's review Mas Dias nih Ngapain aja sih Selama kuliah Mas Dias Selahir Di Surabaya 6 Desember 97 Tapi sekarang Tinggalnya di Lamongan Belum menikah Masih di Koas Di tahun pertama Ya Mas Dias Iya bener Kemudian Ini ada nomor teleponnya Mas Dias Kalau mau nanya-nanya Kemudian Pendidikannya Mas Dias Terakhir Apa namanya Esketnya Ambil Di UNUSA Tahun 2016 Sampai tahun 2020 Mas Dias Ini juga Jadi Yang punya pidato Yang ngasih pidato Waktu kemarin Wisuda Wah Keren banget sih Mas Dias Kemudian Sekarang Sedang Menjalani Pendidikan profesi Dokter Dan insya Allah Nanti tahun 2022 Akan menjadi dokter Ada gelar Ada tiga Tiga letter Di depan namanya Mas Dias Yaitu D, R, dan titik Kemudian pengalaman Organisasinya Mas Dias Tahun 2017 Sampai 2018 Mas Dias Aktif di BEM Fakultas Kedokteran UNUSA Kemudian Tahun 2019 Sampai tahun 2020 Ada di AstroKid Jadi ketua umumnya Kemudian Selanjutnya Tahun 2021 Sampai 2022 Yang baru-baru ini banget Ada di Kadepnya pendidikan Profesi dan Profesi dan Ilmiah Di NUMSA Atau Nadatul Ulama Medical Student Association Kemudian Wah ini nih yang ngeri Penghargaan Dan juara Ini yang paling pertama Tahun 2018 PIMNAS 31 UNJ Yogyakarta Menjadi salah satu Finalisnya Kemudian Tahun 2018 Juga Ada Surat Pencatatan Hak Ciptak Karya Kekayaan Intelektual Atau Haki Dari Modul Program Deradikalisasi Dalam upaya Memerantas Radikalisme Di Indonesia Yang ini Related banget Sama yang PIMNAS Kemudian Ada penghargaan Dari Yarsis Yang ini Mahasiswa berprestasi Ada Full DFK Di Jogja Finalis poster Publik Tahun 2018 Kemudian Mengikuti Beberapa Olimpiade Ada Haluoleo Scientific Competition Ada Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Atau PPA Dan Yang 2020 Penghargaan 10 besar Dengan indeks Prestasi Kumulatif Atau IPK Terbaik Mahasiswa FK UNUSA That's why Mas Dias bisa banget Ngasih Pidato Waktui Sudah Kemudian Publikasi ilmiah Dan buku-bukunya Juga banyak Saya aja Belum pernah punya Dan yang terakhir Tahun 2020 Ada Prophetic Medicine Potential Trophetic Effect Of Nigella Sativa For Osteoartritis Kemudian Beliau juga Mengikuti Pelatihan Serta Memiliki Pengalaman Sosial Event Ataupun Lomba-lomba Banyak banget sih Keahliannya juga Banyak Untuk Mempersingkat Waktu Dan bisa Langsung Kenalan Sama Mas Dias Kita Langsung Sama Mas Dias Untuk Memberikan materinya Untuk Mas Dias Dipersilakan Eh tapi Jangan lupa Presensi Akan diberikan Di akhir acara Jadi Kalau misalkan Kalian Ngilang Tiba-tiba Tidak bisa Dapat Presensi Tidak bisa Dapat Sertifikat Dan yang tentu Tidak bisa Dapat Ilmunya Plus Dapat Sertifikat 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 sebentar oke terima kasih Pak Mir atas kesempatannya sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati Burita selaku Kasupit Kemahasiswaan Dan juga merupakan Salah satu Teman Bisa kemudian mentor Sebagai Pimnas di 31 Bersama Mbak Mira Masa perjuangan dia Masa perjemangan Kemudian saya hormati Pak Upet selaku tekan FAPTD Alhamdulillah saya bisa perkenalan dengan Pak Upet Masya Allah Dan juga Pak Wakil Tegan Pak Fajar Anah Susanto Dan seluruh dosen-dosen Kaprodi di lingkungan FEPTD Yang saya hormati Kemudian yang saya banggakan mungkin teman-teman Dari FEPTD Isin perkenalan nama saya Diasafri Abdillah Mungkin belum ada yang belum kenal Atau bikin kenalan monggo Saya Diasafri Abdillah Dari Lamongan Baik Nah ini judulnya Pimnas 34 Yes Mengapa judulnya Pimnas 34 Yes Dari judul sini Saya ingin memberikan suatu insight Bahwasannya Kita harus bermain set Kita bisa melaju Sampai Pimnas 34 Bahwasannya tidak hanya sebagai angan-angan belakang Namun sebagai sebuah tujuan Selanjutnya Nah sebelum kita lanjut Ke isi materi Ini saya berikan sedikit insight Berapa sih peluang kita lolos Dalam Pimnas Kemarin Saya dalam pembuatan PPT ini Saya melihat beberapa artikel Bahwasannya beberapa universitas-universitas itu Melakukan sebuah riset kecil Yang mana Memberi Ngetahui sebuah peluang Dalam pergelangan tinggi Untuk lolos Minimal lolos pendanaan Kemudian lolos Bimnas Nah disini UNUSA Sekarang kalau tidak salah Masih Kelasar ketiga enggak ibu? Betul? Dalam hal ini Di Pimnas 2019 Kelasar ketiga 210 Proposal yang akan Naik bias Oh sekarang naik Alhamdulillah Naik ke dua Kedua Alhamdulillah Berarti ini Mohon diralat Kedua Dari Kedua ini Berarti UNUSA Berhak maksimal 510 Proposal pendanaan Dari Klaster ini Sebetulnya Kalau menurut saya rasa Sendir saya juga Barusan Sadar Bahwasannya Dikti itu telah memberikan Klu Bahwasannya Di setiap Perguruan tinggi itu Berhak atau Mendapatkan maksimal 510 Program pendanaan Dalam hal ini UNUSA Di Klaster kedua Nah ini Sebuah gerakan Di UNUSA Yang baru-baru kemarin Mungkin yang sebelum pandemi Sering melihat Apa sih kok Umbul-umbul Seribu proposal PKM itu Kok Kok gak 100 Kok gak 50 Kok gak 1 Per fakultas saja Kenapa kok seribu Ternyata disini Seribu ini Terdapat maksud Yang luar biasa UNUSA UNUSA ingin Menjadikan Sebuah universitas Yang bisa duduk Sejajar dengan Universitas-universitas Negeri lainnya Dari seribu ini Dan tentu Dari seribu ini Kemudian saya dapat Artikel lagi Bahwasannya Ada sebuah statistik Dimana Dari UI Ini Dari artikel UI Tersebut Menyampaikan Bahwasannya Terdapat 25 persen Peluang Dimana Dalam Kemarin Waktu saya Pintas dulu Juga UI itu Merupakan Tidak Merupakan Universitas yang Superior Masih ada yang Lebih superior lagi Seperti UGM UB IPB Mungkin itu yang Lebih superior Dengan UI itu Penasaran Kenapa kok Tidak superior Yang mereka-mereka Disini mereka Menghitung Ternyata 25 persen Peluang itu Dari jumlah Proposal yang Telah diberikan Yang telah Disubmit Belmawai itu 25 persen Itu yang lolos Nah ini saya Misalkan Seribu Proposal Unusa yang Disubmit Ke Belmawai itu Berarti Kalau 25 persennya Yang lolos 250 Tadi Unusa Dalam Peringkat Kelas terkedua Sekitar 500 Berarti masih Ada Berarti masih Kemungkinan 200-500 Proposal yang lolos Berarti hampir 50 persen Alhamdulillah 50 persen Untuk lolos Pendanaan Nah ini Semalam Kalau saya Hitung langkah Ke klaster 3 Tapi ternyata Alhamdulillah Naik ke klaster 2 Berarti 25 persen Sesuai dengan Perhitungan dari Kawan-kawan di Universitas Indonesia Ini Hitung-hitungan Matematika Tapi Dengan Hitungan Matematika Ini Mungkin Sebagai Penyemangat Bahwasannya Seribu Proposal Ini Bisa Mendapatkan Sebuah Program Atau Pendanaan Sekitar 250 Sampai 500 Pendanaan Proposal Amin Nah ini Artikel Yang saya Ambil Mereka Penasaran Kenapa Kok Universitas-universitas Ini Yang selalu Unggul Ya Karena PKM Yang Diajukan Bahkan Sampai 2000 Sampai 3000 Proposal Kita 1000 Alhamdulillah 1000 Berarti 200 Sampai 500 Semoga Saja Terlaksana Amin Dan Ini Merupakan Insight Baru Dulu Saya Belum Kepikiran Mengenai Hal Ini Dan Kepikiran Sekarang Jadi Langkah Awal Apa Yang Kita Lakukan Dan Apa Yang Kita Tarapkan Teman Teman Nah Untuk Teman Teman Disini Mungkin Banyak Yang Semester Satu Mungkin Dua Tiga Empat Nah Ini Masih Dimana Posisi Teman Teman Sekarang Di Satu Dua Atau Tiga Empat Belum Ya Atau Ini Juga Belum Mungkin Di Satu Atau Dua Atau Tiga Mungkin Ya Maksimal Nah Dari Langkah Langkah Ini Langkah Langkah Awal Ini Akan Menuju Suatu Gerbang Bimnas Ya Suatu Pagelaran Yang Diimpikan Mahasiswa-Mahasiswa Di Indonesia Nah Teman-teman Apas Sudah Mempunyai Buku Pedoman Ini Mulai Sejak Ini 2021 Yang Terbaru Ada Beberapa Info-info Terbaru Dan Saya Juga Baru Tahu Juga Beberapa Nama Juga Diganti Mengenai Kategori Kategori PKM Yang Dari Dulu Zaman Daya Dulu Tidak Ada Sekarang Diganti Nah Ini Ada PKMR Yang Dulu Adalah Menamanya PKMP Dan PKMP Dibagi PKMP PSH PKMP Reset Dan Yang Diganti Lagi Yakni PKMT Teknologi Sekarang Diganti Penerapan Iptek Mungkin Kemarin Sudah Jelaskan Banyak Oleh Mbak Mira Ya Saya Next Lagi Ini Jenis-jenis PKM Nah Ini Juga Keter PKM Yang Harus Kita Ketahui Dan Mungkin Teman-teman Harus Rajin-rajin Membaca Buku Pedoman Tadi Karena Itu Sangat Penting Dan Dari Dari Buku Itu Kita Dapat Sudah Dapatkan Klu Klu Dari Dikti Bahwasannya Dengan Betul yang Dikatakan Burita Tadi Bahwa Kita Harus Disiplin Terhadap Semua Aspek Disiplin Administrasi Disiplin Waktu Disiplin Segala Hal Solatnya Juga Dan Lain-lain Nah Ini Alur-alur Kegiatan Tentang PKM Yang Masuk Ke Bimnas Mungkin Semuanya Sudah Tahu Kemudian Tahapan PKM Proposal Awal Kemudian Bila Proposal Awal Ada Penguang Pendanaan Akan Dilakukan Laporan Kemajuan Dan Laporan Akhir Hingga Ke Bimnas Dari Kulisan Tulisan Ini Proposal Awal Tidaknya Sebuah Tulisan Proposal Awal Namun Terdapat Banyak Sekali Rangkaian Dan Ini Juga Banyak Sekali Rangkaian Lapor Kemajuan Lapor Akhir Banyak Sekali Cerita Cerita Rangkaian Rangkaian Yang Dapat Menjadi Dua Kata Ini To Work With 1000 Arti Apa Itu Mining Mining Yes Oke Kemudian Proposal Awal Yang harus kita Lakukan sekarang Saat ini Untuk Lakukan Proposal Awal Pertama Kita Isi Bagian-bagian Kelengkapan Proposal Seperti Sampu Dan Sebagainya Ini Wajib Kita Isi Dan Kita Berikan Secara Detail Biasanya Ada Di Buku Pedoman Tersebut Jadi Mungkin Dari Halaman Pertama Itu Sudah Kita Harus Baca Perlahan Lahan Kemudian Setelah Itu Kita Setelah Kita Sudah Yakin Kita Koreksikan Lagi Biasanya Konsul Kalau Saya Dulu Konsul Ke Burita Konsul Ke Burita Apakah Ini Sudah Benar Tidak Kemudian Enggak Ini Jangan sampai kelebihan Jangan sampai kekurangan Jadi Harus Sesuai Dengan Pedoman Harus Disiplin Nah Ini Untuk Akun Simbel Wanya Mungkin Teman-teman Yang Sudah Masuk Dalam Kategori Atau Nomor Yang Lulus Universitas Biasanya Dikasih Akun Belmawa Sini Ketua Ketua Itu Sebagai Leader Tapi Ketua Bukan Sebagai Bukan Superman Ketua Disini Harus Melibatkan Semua Anggota Karena Tim Di PKM Itu Adalah Super Tim Bukan Superman Yang Hanya Bekerja Ketuanya Saja Semua Anggota Harus Bekerja Dan Disini Peran Ketua Sangat Penting Karena Disini Ketua Akan Membagi Atau Membagikan Tugas Tugas Yang Tugas Siap Bagian Ngapain Tugas B Bagian Ngapain Itu Harus Tugas Dibagikan Secara Adil Nah Ini Setelah Mengisi Identitas Ini Mungkin Kita Cek Lagi Bisa Disini Klik Sini Mungkin Lepas Sudah Benar Nama Anggotanya Nama Pemimbing N N IDN Sudah Benar Tidak Gitu Ini Tahun Pertama Ikut PKM Tahun Kedua Gagal Tahun Ketiga Gagal Berarti Kalau Misalnya Kalau Dibalik Biasanya Itu Gagal Gagal Ini Tolos Berarti Kemungkinan Ini Yang Bawa Ini Bejo Kemudian Yang Kurang Bejo Tapi Tidak Demikian Kawan Teman Teman Dengan Mengikuti PKM Tiap Tahun Ini Mungkin Bisa Menjadi Menset Teman Teman Atau Insight Bahwasannya Menulis Itu Merupakan Sebuah Ke Apa Ya Misalnya Kita Setenjang Ataupun Dalam Pemikiran Pemikiran Yang Sedang Tidak Memikiran Sesuatu Apa-apa Lebih Kita Menulis Menulis Apapun Itu Terutama Menulis Tentang Artikel Artikel Ilmi Atau Hal-hal Yang Lain One Year One Paper Itu Mungkin Salah Satu Motus Saya Minimal Satu Tahun Satu Paper Untuk Kita Tulis Dan Mungkin Juga Bisa Kita Linkkan Atau Bisa Kita Upload Ke Jurnal Jurnal Ilmiah Dan Itu Sangat Menjang Sekali Bagi Kelanjutan Seperti Teman-teman Nantinya Kemudian Lolos Pendanaan Nah Ini Lolos Pendanaan Persiapan Tempat Saja Yang Ada Di Lolos Pendanaan Ada Isi Catatan Harian Di Simbelwa Ada Taporan Kemajuan Kemudian Monef Internal External Dan Luaran Dan Ini Catatan Harian Di Simbelwa Ini Teman-teman Harus Mengisi Setiap Waktu Jangan Mengisinya Itu Di Akhir Misalnya Mepet Waktu Monef Itu Diisi Di Akhir Nanti Tidak Benar Jadi Harus Melakukan Pengisian Itu Saat Dapatkan Dana Langsung Kita Isi Apa Saja Hal Pertama Yang Kita Lakukan Tanggal Sekian Jam Sekian Kita Tulis Kemudian Hari Esoknya Kita Tulis Seperti Itu Yang Ditakutkan Nantinya Apabila Ditulis Dalam Satu Waktu Misalnya Dalam Satu Hamin Satu Hari Sebelum Monef Itu Portal Simbelwa Ini Akan Mengetahui Bahasanya Teman-teman Disini Itu Tidak Lalai Dalam Mengisi Atau Mengisi Catatan Borang Catatan Harian Dan Perlu Ditekankan Lagi Adalah Kedisiplinan Sebagai Salah Satu Kunci Untuk Lolos Ke Dalam Babak Selanjutnya Kemudian Napor Kemajuan Juga Ini Kita Harus Perlu Terus Membaca Tentang Pedoman Pedoman Dan Ini Monef Internal External Disini Kita Diberikan Pelatihan Ya Oleh Unusa Kita Berikan Pelatihan Caranya Presentasi Bagaimana Caranya Membuat PowerPoint Yang Benar Bagaimana Disini Banyak Banyak Sekali Ilmu Ilmu Yang Kita Peroleh Doan Luaran Ini Yang Tadi Sebagai Artikel Ataupun HKI Yang Tadi Di Tulisan Tadi HKI Dan Juga Luaran Luaran Lainnya Yakni Produk Produk Misalkan Di PKMK Itu Produk Produk Itu Bisa Menjadikan Luaran Dan Dari War Ini Itu Kan Memberikan Efek Yang Besar Di Kemudian Hari Bahkan Setelah Bimnas Pun Luaran Tersebut Bisa Berguna Bagi Teman Teman Di Monef Eksternal Kalau Dalam Hal Ini Mungkin Kemarin Saya Baca Baca Itu Disini Ada Dua Kali Monef Monef Laring Dan Daring Mungkin Saya Belum Tahu Rasanya Monef Daring Itu Seperti Apa Mungkin Seperti Kuliah Biasa Atau Tegang Lebih Tegang Daripada Luring Atau Onset Offline Persiapkan Monef Sebaik Mungkin Nah Lapor Kemajuan Pastikan Teraplot Dua Minggu Sebelum Monef Eksternal Disini Bukan Bukan Hanya Saja Pengalaman Pribadi Namun Ini Hal-hal Yang Saya Tulis Ini Merupakan Tulisan Tulisannya Di Pedoman Bahwasanya Harus Teraplot Dua Minggu Sebelum Monef Eksternal Kemudian Pencapaian Kekiatan Minimal 85% Nah Teman-teman Ketika Mau Monef Monef Eksternal Khususnya Itu Kita harus Sudah Siap 85% Kalau Saya Dulu 90% 90% Sudah Ready Kurang Beberapa Luaran Yang Belum Saya Input Yakni Publikasi Jurnal Nasional Itu Belum Jadi Minimal Kita Harus Siap Jangan Dicatatan Harian Itu Hanya 50% 40% Itu Jangan Karena 85% Merupakan Suatu Kisi-kisi Dari Para Reviewer Di PKM Bimnas Itu Seperti Itu 85-99% Kemudian Teamwork Yang Saya Katakan Tadi Bukan Superman Atau Superteam Apabila Dalam Presentasinya Di Monef Tadi Salah Satu Teman Ada Blocking Kita Salah Satu Itu Harus Membantu Untuk Biar Suasana Presentasi Itu Tidak Kembali Hening Atau Tidak Blocking Kita Harus Hidupkan Kembali Bila Ada Hal-hal Yang Demikian Kemudian Kuasai Materi Dan PPT Yang Menarik Saya Juga Masih Belajar Mengenai Pembuatan Cara PPT Yang Menarik Cara Menguasai Materi Yang Menarik Itu Bagaimana Karena Ini Sangat Penting Sekali Bukan Hanya Di Presentasi Pimnas Namun Juga Di Presentasi Presentasi Mungkin Presentasi Kuliah Tentasi Di Kuliah Saat Tugaskan Dosen Dosen Itu Merupakan Suatu Ilmu Ilmu Yang Kadang-kadang Jarang Didapatkan Di Bangku Kuliah Dan Kita Dapatkan Di Acara-acara Yang Demikian Ini Di Pimnas Di Yang Lain Di Webinar Seperti Itu Jadi Dari Kuasa Mata Dan PPT Menarik Itu Viewer Atau Juri Itu Akan Wah Tertarik Untuk Mengetahui Atau Mengikuti Jalannya Presentasi Tadi Jadi Di Awal Kita Misalkan Membuat PPT Itu Sudah Memberikan Insight Atau Memberikan Hal Yang Menarik Itu Audience Itu Akan Mengikutinya Misalkan Wah Ini Mungkin Ada Hal Menarik Lagi Di Di Selat Berikutnya Seperti Itu Jadi Ini Pastikan Buka Dan Ini Buka Butuh Butuh Latihan Juga Terus Menerus Sama Karena Kita Sama Sama Belajar Dan Ini Berdoa Dan Minta Restu Last Not Least Yang Penting Sekali Berdoa Dan Minta Restu Yaitu Pada Orang Tua Pada Guru-guru Tidak Dosen Yang Telah Bantu Mensukseskan Langkah-langkah Kita Selama Kita Di Bimnas Atau Selama Kita Akan Masuk Bimnas Nah Ini Catatan Harian Nah Setelah Kita Mendapatkan Pengumuman Lolos Penanaan Ya Itu Sudah Saya katakan Tadi Di awal Langsung Catat Tanggal-tanggal Perharinya Itu Sesuai Harinya Itu Jangan 2-3 April Nyatapnya 4 Juni Atau Mei Nah Itu Jangan Usahakan Sesuai Dengan Apa Yang Teman-teman Lakukan Hari Ini Dengan Apa Yang Teman-teman Catat Dan Juga Pastikan Biaya Ini Sesuai Dengan Biaya Yang Telah Teman-teman Ajukan Misalnya Telah Mengajukan 10 juta Ya Nanti Harusnya Terpakai 10 juta Gitu Ini Contoh Contoh Catat Harian Mungkin Bisa Yang Megang Ini Bukan Hanya Ketua Saja Atau Anggotanya Juga Bisa Untuk Mengisi Bersama-sama Atau Mungkin Ditugaskan Ketua Yang Mengisi Ini Atau Anggotanya Yang Bagian Ini Itu Juga Bisa Yang Penting Tim Work Ini Untuk Laporan Kemajuan Nah Setelah Biasanya Setelah Mengupload Laporan Kemajuan Itu Klik Ini Pengesahan Untuk Mendapatkan Tanda tangan Lagi Itu Memberikan Tanda tangan Ke Itu Biasanya Tanda tangan Parek Satu Post Kacung Dan Pihak-pihak Terkait Dekan Ataupun Ketua PKM Nah Ini Tentiran Presentasi Dimana Kami Dulu Berenam Berlima Bersepuluh Bersepuluh Bersama Mbak Rita Mbak Mira Itu Berarti Di sini Setiap hari Dua minggu Bahkan Dua minggu Terus Setiap Sore Itu Kita Datang Ke ITS Kita Jadi Anak ITS Untuk Mendapatkan Ilmu Ilmu Beliau Luar biasa Sekali Saya Juga Pernah Ketemu Dengan Beliau Ini Di UNUSA Dan Juga DTS Beliau Memberikan Ilmu Ilmu Baru Bagi Teman Teman Bagi Kita Semua Bahasanya Apa Yang Presentasi Misalkan Kita Datang Dengan Bawa Presentasi Itu Pasti Beliau Presentasi Apa Ini Itu Itu Merupakan Kata-kata Awal Beliau Tapi Itu Bukan Sebagai Mindre Wah Kok Belum Belum Dikasih Insight Atau Dikasih Kata-kata Yang Enggak Enak Nah Itu Jangan Mindre Dulu Teman Teman Sebagai Cambuk Atau Motivasi Untuk Memperbaiki PPT Tersebut Mungkin PPT Dan juga Cara Presentasinya Biasanya Kan Teman Teman Presentasi Itu Tenggara Dibaca Gitu Ya Saya Suka Begitu Tapi Kita Harus Berlatih Untuk Lebih Baik Lagi Dalam Melakukan Presentasi Banyak Sekali Ilmu Mobil Nah Hal-hal Ini Yang Tidak Dapatkan Di Bangku Kuliah Dengan Lonosnya Teman-teman Ke Pimnas Kayak Banyak Sekali Ilmu Yang Dapatkan Tidak Hanya Masuk Pimnas Saja Tapi Proses Menuju Pimnas Itu Banyak Sekali Ilmu Yang Kita Dapatkan Ini Monef Eksternal Di TS Tiga Tahun Yang Lalu Sebelum Pandemi Sangat Jauh Sekali Pandemi Masih Belum Lahir Pandemi Masih Dirahim Ibu Kemudian Mitim Saya Disini Ini Sudah Lulus Dokter Insyaallah Bulan Depan Pengumuman Hasil Hasil UKMPPD Kemudian Saat Monef Eksternal Ini Saat Pemaksaan Hari H Kita Sudah Melakukan Upaya Upaya Sudah Sudah Melakukan Proses Proses Panjang Menuju Hari H Itu Jadi Kita Harus Kata Saja Yakin Usaha Sampai Dari Tiga Kemudian Kita Juga Harus Tetap Untuk Tadi Di Awal Juga Saat Sebelum Monef Itu Tim Work Sama Di Saat Persentase Juga Tetap Tim Work Seperti Itu Tetap Tenang Saat Presentasi Ini Yang Pengalaman Saya Kemarin Hati-hati Dengan Pertanyaan Jebakan Sebuah Pertanyaan Yang Sebetulnya Tidak Penting Untuk Dijawab Dan Saya Ingat Betul Mungkin Mbak Mira Tertawain Dan Furita Juga Karena Hal Ini Merupakan Salah Satu Momen Yang Lucu Dan Disitu Saya Pesimis Bahasanya Wah Saya Terjebak Itu Kemudian Teman-teman Yang Lain Teman-teman Tadi Kakak Tingkat Saya Yang Lain Disini Saya Sebagai Adik Tingkat Yang Tadi Itu Rata Tingkat 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 Ini Teman Saya Tingkat Jadi Saya Tingkat Mereka Mereka Itu Memudikan Motivasi Saya Tidak Apa Itu Pengalaman Awal Untuk Melakukan Presentasi Namun Di Saat Saya Blogging Atau Di Saat Saya Terdapat Kesalahan Dalam Presentasi Teman-teman Yang Lain Tadi Kakak Saya Langsung Feedback Jadi Tidak Sempat Jadi Blogging Dan Presentasi Perjalanan Lancar Dan Akhirnya Alhamdulillah Saya Bisa Mendapatkan Lolos Ke Bermudas Itu Meskipun Ada Bayang-bayang Hal Ini Tapi Tidak Apa Dan Tentu Mungkin Karena Ini Gagal Nah Ini Bisa Membantu Sekali Berdoa Dan Meminta Restu Tetap Berdoa Terus Minta Restu Mungkin Wudu Sebelum Presentasi Bagus Sekali Itu Memberikan Kenyamanan Atau Kelancaran Dalam Presentasi Nah Saat Presentasi Ini 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 Kadang-kadang Kita Kami Saat Latihan Itu Tidak Bisa Waktunya Itu Tidak Bisa Pas Ya Mesti Kadang-kadang Lebih Kelebihan Karena Ini Berarti Setiap Tindakan Kita Yang Kita Lakukan Meminimalisir Kesalahan Bahkan Nol Kesalahan Zero Dari Kesalahan Bahkan Hero Mistik Ini Kita Bisa Mensetkan Di awal Kita Ikut PKM Kita Ikut Purposal Kemudian Bawa Judul Itu Bisa Kita Mensetkan Seperti itu Karena Ini Sangat Mending Hero Mistik Jangan Ada Kesalahan Sedikit Pun Kita Harusah Dengan Rajin Mengetahui Cara Procedure Procedure Managerial Management Seperti itu Seperti Seperti Sepuluh Menit Yang Membuat Video-video Ini Untuk PKM Yang Membuat Video PKM GH Itu Membuat Video Seperti Itu Dan Jangan Sampai Melebihi Dari Batas Yang Telah Ditentukan Dari Apa Yang Saya Jelaskan Tadi Banyak Sekali Ada Apa Itu Tiket Pimnas Ternyata Tiket Pimnas Ada Kalau Menurut Teman-teman Apa Tiket Pimnas Mungkin Tidak Bapak Di Unmute Untuk Kita Saling Berdiskusi Karena Disini Saya Juga Masih Belajar Nah Ini Tiket Pimnas Ini Bukan Analisis Seperti Yang Saya Awal Tadi Saya Buat Di Awal Persentasi Saya Namun Ini Merupakan Pulisan Di Pedoman Bilma Wadidki Tadi Yang Diku BKM 2021 Bahkan Sama Di Tahun 2018 Juga Sama Persentasinya Seperti Ini 50% 30% 20% Nah 50% Ini Dari Mana Dari Persentasi Tadi Dari Persentasi Luaran Luaran Itu Disini Oh Mohon Maaf Disini 50% Jadi Usahakan Saat Manifesternya Benar-benar Pecah Benar-benar Persentasi Kalian Teman-teman Sangat Membuat Para juri Berpikir Terus Patut Diperhitungkan Tim ini Sedangkan Raporan Usulan Juga Amal Juga Penting Ini 30% Terkait Judul Judul Yang Menarik Kata-kata Kemudian Kata-kata Judul Tidak Lebih Dari 20 Kata Dan Demikian Ketentuan Lainnya Kemudian Apode Kemajuan Juga Upload Juga Jangan Lama-lama Jangan Hari Hasa Admonet Di Upload Jangan Manfaatkan Betul Minimal 20% Dan 30% Sudah Kita Pegang Berarti 50% Kita Sudah Pegang Berarti Setengah Kaki Kita Sudah Berada Di Pimnas Tinggal Kakinya Satunya Kaki Kanan Sudah Kaki Kiri Belum Kaki Kanan Dulu Kalau Masjid Kaki Kanan Jadi Ibaratkan Pimnas Masjid Kaki Kanan Dulu Masjid Kemudian Kaki Kirinya Mengikuti Kaki Kirinya Gimana Caranya Presentasinya Itu Presentasinya Harus Bagus Harus PPT Menarik Pembawaannya Juga Harus Bagus Dan Juru Mistik Nadi Dengan Cara-cara Itu Mungkin Saya Mudah Untuk Ngomong Ya Mudah Untuk Ngomong Tapi Namun Jika Teman-teman Berlatih Terus Itu Insya Allah Akan Bisa Karena Saya Saat Melihat Teman-teman Dari Universitas Lain Presentasinya Itu Sangat Luar Biasa Bukan Berarti Kita Kecil hati Atau Minder Namun Sebagai Pemaju Atau Bawasannya Kita Bisa Sama-sama Mahasiswa Sama-sama Dari Indonesia Juga Kita Bisa Sama Seperti Teman-teman Dengan Presentasi Yang Sangat Menarik Sekali Nah Ini Persiapan Sebelum Bimnas Karena Kita Bayangkan Kita Sudah Berada Di Kita Mendapatkan Tiket Tiket Bimnas Seperti Kita Sering Menonton Indonesian Idol Ini Dikasih Tiket Oleh Anang Hermans Ini Tiket Bimnas Kemudian Usahakan Artikel Tembus Jurnal Internasional Alhamdulillah Tembus Nasional Dan Bayangkan Ikut Bimnas Sekali Ini Ini Mungkin Tiga Artikel Artikel Jurnal Yang Kamu Yang Kalian Teman-teman Upload Ke Media Media Jurnal Nasional Yang Berstandar Internet Berstandar Nasional ISSN Atau Standar 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 Lain Nah Ini Sangat Menjang Sekali Buat Teman-teman Nantinya Bayangkan Satu Judul Bisa Berbanyak Banyak Judul Baru Dengan Data Yang Sama Namun Judul Kita Bisa Ganti Untuk Membuat Suatu Artikel Artikel Baru Disini Dan Luaran Ini Saya Katakan Tadi Laporan Akhir Ada Poster Poster Di Pinas Juga Kita Bisa Berkesempatan Terdapat Satu Peluang Lagi Untuk Mendapatkan Suatu Penghargaan Yakni Lomba Poster Disini Mungkin Kami Belum Bisa Untuk Memberikan Suatu Hal Yang Baik Untuk Dalam Poster Ini Juga Namun Kita Berusaha Bagaimana Cara Minimal Kita Bisa Mendapatkan Ilmu Dan Kita Bagikan Ke Teman Teman Kemudian Catatan Harian Ini Harus 100% Saat Isi Sebelum Pimnas Dan Dua Minggu Ini Bukan Tulisan Saya Ini Tulisan Dari Pedoman Dan Ini Semua Yang Upload Data Akun Sembil Harus Terapet Dua Minggu Sebelum Pimnas Seperti Itu Dan Ini Hal Yang Saya Mungkin Di Sini Segit Cerita Saat Membuat Poster Dulu Hampir Malam Ini Mak Mira Saksinya Juga Saya Dan Kakak Saya Kemarin Di Waktu Saya Di Perklinik Di Unusa Itu Saya Membuat Posternya Itu Hamin Berapa Jam Sebelum Ditutup Nah Itu Sangat Tidak Dianjurkan Teman Teman Jangan Meniru Karena Gak Tau Kenapa Ya Kok Membuat Saat Hamin Gitu Kok Yang Dulu Seperti Itu Salah Satu Mungkin Makanya Betul Orang Bilang Bahwasanya Pengalaman Yang Terbaik Guru Yang Terbaik Adalah Pengalaman Dari Pengalaman Itu Kita Jangan Sering Sering Mengupload Atau Mengerjakan Tugas Pada Hamin Hai Disini Saya Poster Membuat Jam Habis Manggrip Sampai Jam 12 11 59 59 Dan Saya Ini Saya Calling Terus Saya Telepon Dengan Mbak Mira Mbak Ini Gimana Caranya Membuat Poster Terus Apa Ada yang Salah Untuk Ketentuannya Gitu Rame Sekali Mungkin Jam Sampai Pak Satpam Itu Sudah Pak Satpam Di Unusa Sudah Mungkin Sering Pak Satpam Wah Ini Ada Mas Akbar Dan Dia Sini Paling Di BEM Itu Di Lantai 3 Mungkin Seperti Itu Hafal Sudah Mampir Seminggu Kami Saat Pimnas Itu Bermalaman Di BEM Mungkin Kemudian Hal Penting Lain Dalam Persiapan Sebelum BEM NAS Ini Lapor-laporan Maksimal 5 MB Kemudian PKMGT Maksimal 5 MB Kemudian Berkas BEM BEM Hal-hal Ini Perlu Saya Tekankan Berkali-kali Bahwasannya Hal-hal Yang Remeh Kadang-kadang Itu Lewat Terlewatkan Karena Saya Sadari Saya Juga Nyadar Bahwa Kita Membaca Sebuah Petoman Itu Malas Mending Membaca Instagram Atau Melihat Senebrenya Orang-orang Daripada Melihat Hal-hal Ini 480p Resolusinya Kemudian Harus 10 menit Hal-hal Rinci-rinci Ini Masih Banyak Sekali Tapi Saya Ringkas Menjadi 10 Silahkan Teman-teman Baca Mungkin Ada Yang Lagi Membaca Ini Pasti Atau Yang Oh Di halaman Sekian Ternyata Kopasnya Gitu Ini Unggan Poster Unggan Poster Yang Tadi Yang Banyak Drama Sekali Dalam Pembuatan Poster Nah Nah Ini Tiket Mentalimas Meskipun Saya Belum Pernah Belum Pernah Mendapatkan Tiket Mentalimas Mungkin Saya Sedikit Memberikan Pengalaman Juga Dari Teman-teman Teman-teman Saya Di Pimlas Dulu Mengapa Mendapatkan Sop Mentalimas Meskipun Kadang-kadang Itu Kita Rasa Bahwa Judulnya Biasa Saja Tapi Mendapatkan Bronze Atau Mendapatkan Perak Ya Bukan Emas Gak Apa Sempenting Medali Nah Ini Lagi Tiga Kriteria Ini Lagi-lagi Presentasi Yang Menjadi Gunci Utama 60% Tadi Monag 50% Berarti Kalau Hal Ini Kita Hitung-hitungan Matematika 40% Ya 40% Belum Sebelum Seperti Kaki Kita Jempol Jempol Kanan Jempol Masuk Mendapatkan Medali Itu Mungkin Seperti Itu Ibaratnya 40% Kita Genggam Sedangkan 60% Kita Lakukan Saat Ini 60% Lagi-lagi Presentasi Sama Kuncinya Presentasi Yang Saya Soliskan Sedikit Tadi Mungkin Nanti Mbak Mira Juga Membelikan Info Info Lebih Karena Beliau Dua Kali Berturut Turut Masuk Pemenas Mungkin Lebih Banyak Melihat Teman-teman Di Universitas Lain Bagaimana Cara Presentasi Yang Baik Tuh Saya Saya Sendiri Juga Tidak Mengira Bahwasannya Judulnya Segini Tapi Kok Mendapatkan Bronze Atau Perunggu Nah Jadi Teman-teman Itu Kalau Di Pimnas Itu Ada Sebuah Misalkan Beberapa Tema Tadi Itu PKMP PKMR Ya Mohon maaf Sekarang PKMR PKM PMI Itu Kita Dimasukkan Dalam Sebuah Kelas Kelas Ruangan PKMR Misalkan Ada 15 Kalau 15 Tim Kalau 10 Tim Itu Diambil Tiga Terbaik Jadi Meskipun Jadi Jangan Mengikirkan Teman-teman Lain Pikirkan Yang Dalam Satu Kelas Itu Saja Kita Musuhnya Yang Di Kelas Itu Walaupun Banyak Sekali Peserta Peserta Saat Kita Masuk Gedung Kita Masuk Pelroom Gitu Wah Banyak Sekali Yang Musuh Saya Ini Saya Satu Lawan Seribu Tim Wah Banyak Sekali Itu Kita Musuhnya Hanya Satu Banding Sepuluh Banding 15 Tim Dari Universitas Lain Peluang Itu Jadi Ini Betul Manfaatkan 60% Untuk Nge Presentasi Dengan Jadi Mungkin Bisa Dilihat Ya Kalau Ketika Presentasi Dari Suatu Perguruan Tinggi Itu Feeling Ini Pasti Yang Jual Pasti Yang Mendapatkan Medali Mengenggarkan Karena Dilihat Dari Presentasenya Saja Itu Sudah Kelihatan Juri Atau Reviewer Sangat Merasakan Ini Yang Terbaik Nah Persiapan Saat Bimnas Sama Saya Mencantumkan Lagi 60% Dan Tetap Ada Berdoa Berdoa Dan Meminta Restu Orang tua Khususnya Terutama Ibu Ayah Dan guru Guru Kita Sentosan Kita Kemudian Dan tetap Ingat 10 menit Sama Seperti Monef 10 menit 15 menit 15 menit Sangat Menebarkan Sekali Karena Di 15 Menit Ini Banyak Sekali Hal-hal Reviewer Yang Kadang Jahil Itu Menyai Hal Yang Tadi Yang Saya Katakan Seperti Tadi Dan Tiga Tiga Kata Ini Atau Tiga Yang Saya Insat Ini Penting Sekali Untuk Apa Yang Kita Lakukan Saat Bimnas Khusususnya Saat Presentasi Ini Lomba Posternya Ini Yang Poster Yang Presentasi Cuma Satu Orang Saja Satu Orang Dari Tim Ini Kebetulan Saya Tidak Yang Presentasi Kakak Tingat Saya Yang Presentasi Jadi Mungkin Saya Sedikit Tahu Dari Judul Ini Saya Tidak Bisa Menceritakan Bagaimana Proses Presentasi Mungkin Dari Mbak Mira Kemarin Yang Sempat Presentasi Pada Saat PINAS 31 Mungkin PINAS 32 Juga Mbak Mira Lagi Ya Seperti Itu Dan Ini Salah Satu Poster Saya Saya Lupa Belum Mencantumkan Yang Posternya Tim Kelompok Mbak Mira Bagus Juga Yang Tema Tadi Yang Di awal Saya Berikan Contoh Itu Merupakan PINAS 31 Dengan Koncoh Kancaplek Yang Atas Nah Ini A picture With a 1000 word Satu gambar Yang Sangat Berkesan Bagi Saya Yang Kita Dapat Perkenalan Dengan Teman-teman Ini Kita Bahasanya Saya Pikir Indonesia Tidak Kekurangan Mahasiswa Atau Kekurangan Orang-orang Pintar Banyak Sekali Orang-orang Pintar Orang-orang Yang Berindilektual Tinggi Mempunyai Inovasi Inovasi Yang Bagus Sekali Pintanya Di PINAS Ini Kita Temukan Banyak Orang-orang Demikian Jadi Jangan Tanggup Misalkan Kita Bagian Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Masih Begini Kita Kita Nanti Yang Ambil Alih Bangsa Indonesia Di Kemudian Hari Amin Ini Tanggal 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 Tenggak Biasanya Di Waktu-waktu Pengumuman Pengumuman Biasanya PKM Maret Mbak Merah Mbak Burita Maret Sekitar 2021 April Maret April Monaf Internal Juni Juli External Juli Berarti Ada Waktu Sekitar Maret April Mei Juni Juli Empat Bulan Kita Untuk Latihan Persentase Tadi Dengan Spek Mungkin Lima Bulan Untuk Gimnas Khusus Tadi 21 Dan Ini Mungkin Masih Online Ya Kalau Melihat Perkembangan Demikian Mungkin Kalau Alhamdulillah Tapi Harus Prosedur Swap Dan Lain Lain Itu Nah Ini Mungkin Catatan Dari Saya Beberapa Kunci Tadi Yang Saya Sedikit Jelaskan Di Tiket Tim Nah Salaupun Tiket Medali Itu Beberapa Tim Teman-teman Di Universitas Lainnya Itu Berkolaborasi Karena Penting Sekali Berkolaborasi Dengan Orang Lain Kita Tidak Hanya Duduk Di Juna Caman Saja Kita Harus Berkolaborasi Dengan Masih Masih Lain Usulnya Misalkan Di Fakultas Kebedanan Dan Lain Dan Itu Kita Membuahkan Suatu Ide Ide Yang Sangat Berkelas Juga Ini Mengidikan Ini Yang Kedokteran Ini Yang Bidan Ini Jadi Kita Kita Bisa Satukan Suatu Ide Yang Berlian Banyak Sekali Dari Fakultas Teknologi Dahulu Dengan Fakultas Kedokteran Itu Membuat Suatu Dede Yang Bisa Dijadikan Satu Misalkan Artificial Intelligent Yang Sekarang Sangat Menarik Sekali Kita Bahas Itu Mungkin Bisa Salah Satu Cara Atau Salah Satu Contoh Bagaimana Suatu Bidang Disiplin Ilmu Itu Yang Berbeda Dapat Berkolaborasi Menjadi Satu Ini Cerita Lain Lagi Ini Merupakan Makanan Yang Terlezat Selama Satu Minggu Dan Memperolehnya Juga Sangat Susah Sekali Saya Duduk Di UNJ Itu Kan Sangat Luas Sekalinya Saya Duduk Di Jalanan UNJ Jadi Seperti Jalanan Sebuah Kampung Desa Itu Saya Duduk Disitu Dengan Mbak Mira Menunggu Makanan Satu Kotak Porsi Ini Dan Ini Lezat Sekali Salah Kita Makan Karena Kita Sangat Lapar Sekali Jadi Masih Awalah Dan Ini Akan Menjadi Suatu Pengalaman Teman-teman Nantinya Yang Mungkin Kita Ingat Jadi Kalau Online Berarti Kita Harus Sediakan Nasib Kotak Sendiri Biar Suasana Pimnas Offline Itu Kita Bikin Staker Pimnas 34 Seperti Itu Mungkin Jadi Mungkin Dari Adiknya Yang Di Rumah Waktunya Makan Siang Ini Kotaknya Mas Nah Ini Kemarin Saat Sudah Ada Berapa Kalimat Dari Prof Nuh Mungkin Sedikit Saya Ingat Karena Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Impossible Semua Itu Katanya Prof Nuh Im Nya Diganti Am Am Possible Jadi Possible Jadi Di Surat Al-In-Siro In-Namal Usri Yusro Jadi Saya Bukan Lusan Pesantren Jadi Saya Tidak Bisa Menjelaskan Banyak Tapi Kata Prof Nuh Sendiri Ini Ada Suatu Isim Atau Kalimat Alif Lam Ini Kata Kata Yang Ma'rifat Al-Definit Kemudian Ada Ma'al Itu Bersamaan Sesungguhnya Bersamaan Bukan Suatu Sesungguhnya Ba'da Atau Setelah Setelah Kesulitan Bahkan Kemudahan Tidak Yang Dikatakan Al-Quran Yakni Sesungguhnya Bersamaan Dengan Kesulitan Ada Kemudahan Berarti Seimbang Antara Kesulitan Pasti Disitu Ada Kemudahan Dari Ini Luar biasa Sekali Prof Nusa Lalu Memberikan Wawasan Yang Luar biasa Saat Presentasi Itu Salah Satu Dula Saya Prof Jasidi Di Unusa Luar biasa Sekali Jadi Banggalah Menjadi Mahasiswa Unusa Kemudian Tip Sukses Sama Ini Saat Saya Sudah Kemarin Pertama Berbaktik Pada Orang Tua Tentu Ini Sangat Wajib Dan Pokok Yang Selalu Kata Saya Tuliskan Di Presentasi Saya Kemudian Kembar Pertama Minimal Pagi Subuh Itu Kita 1000 Atau 500 Perak Kita Misalkan Kita Ke Masjid Kalau Kita Masjid Bisa Dipak HP Buka HP Sekarang Sudah Ada Aplikasi Yang Pak QR Code Itu Kita Pakai Itu Saja 1000 Saja Bisa Sekarang Kalau Transfer Itu Minimal 25000 Ini 1000 Bisa 500 Pun Bisa Pakai QR Code Itu Dan Bekerja Keras Dan Ini Sangat Contoh Sekali Dalam Bimnas Itu Butuh Bekerja Keras Gigi Pun Ulet Kemudian Adaptasi Terhadap Perubahan Jaman Jangan Selalu Dalam Zona Nyaman Kita Harus Keluar Zona Nyaman Kita Harus Selalu Kuat Dalam Menghadapi Perubahan Di sini Adanya Perubahan Corona Mungkin Covid Kita Harus Siap Bahwasannya Selama 2 tahun Ini Bahkan Nanti 2 tahun Atau 5 tahun Online Siap Kita Harus Melakukan Online Dan Solat Malam Dan Berbanyak Solawat Nah Ini Kata-kata Prof No Katanya Solawat Itu Menyuruh Menyuruh Dan Melakukan Sedangkan Kalau Perbuatan Perbuatan Lainnya Seperti Puasa Itu Puasa Itu Menyuruh Tapi Tidak Melakukan Tapi Yang Di Solawat Menyuruh Seperti Jadi Oh Juga Bersolawat Terhadap Nabi Muhammad S.A.W. Kita Sepatutnya Sebagai Hambanya Allah Yang Sangat Lemah Ini Yang Tidak Punya Apa-apa Ini Patut Untuk Bersolawat Pada Nabi kita S.A.W. Mungkin Nah Ini Merupakan Ini Yang Sangat Saya Bangga Sekali Seperti Di Ribuan Balrum Ini Ini Yang Biru-Biru Ini Sudah Tau Wartanya Universitas Apa Yang Kuning Yang Abu-Abu Yang Agak Katos-katos Itu Kita Bisa Mengisi Unus Warah Hijau Full Di Sini Hijau Hijau Dengan Apa Kuncing Tadi Yang Saya Jelaskan Dengan 20% Atau 25% Ruang Itu Kita Bisa Masuki Slot Slot Yang Disini Amin Amin Mungkin Itu Saja Yang Dari Saya Sampaikan Apabila Ada Kesalahan Kata Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Mas Dia Sharing Sepanjang Mas Dia Sharing Saya Ketawa Ketiwi Banyak Banget Cerita Konyol Konyol Lucu Lucu Yang Bisa Bisa Banget Diulang Yang Fikonya Tapi Saya Simpan Sendiri I'm Prepare For That Hati Hati Jadi Sudah Dipaparin Pengalamannya Mas Diaz Ada Gak Teman Teman Yang Mau Nanya Ada Empat Pertanyaan Dan Kalau Misalkan Empat Empat Ini Bisa Ditembus Berarti Siap Siap Dapat Hadiah Dari FB TD Ada Yang Mau Nanya Ayo Dapat Hadiah Nih Oke Sambil Tungguin Teman-teman Nanya Saya Mau Tunjukin Sesuatu Yang Saya Bilang Kalau kita Capek Waktu Pimnas Terus Mas Dias Ini Bikin Ramai Banget Dia Jagonya Jadi Nomor Satu Karena Saya Masih Simpan Semua Every Single Documentation Waktu Kita Pimnas 31 Dan Sampai Hari Ini Kalau Saya Lihat Ini Saya Masih Ketawa Kenceng Banget Ingat Belum 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 Tampak Dulu Ini Ini Luar Ini Luar Ini Luar Ingat Ingat Ini Ini Min Satu Setelah Bidu Doakan Kita Si Semua Yang Terbaik Siap Baik Mantap Baik 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 Ini Amin Satu Kita Refreshing Sebelum Presentasi Ya Ini Sebelum Presentasi Terus Ini Acara Apa Pokoknya Ini Sudah Hampir Tengah Malam Kita Sudah Capek Semua Gak Tau Apa Yang Dipikirin Sama Dia Dia Bikin Video Begini Terus Besok Paginya Kita Ruam Semua Karena Video Ini Nah Ini Video Di Poster Ya Apa Namanya Foto-foto Di Poster Waktu itu Alhamdulillah Kita Sempat Dikunjungin Sama Prof Kacung Jadi Venuenya Poster Seperti ini Ini dari Kalau saya Nggak Salah Ini dari Jogja Juga Saya Saya Lupa Universitas Apa Tapi Atau UNESA Saya Lupa Ini Waktu itu Punyanya Kancaplek Ini Saya Lupa Ini Dari Universitas Muhammadiyah Jogja Karena Ini Yang Paling Kita Takuti Waktu Itu Kalau Di PKMK Dia Setuan Namanya Sampai Sekarang Saya Masih Hafal Dan Ingat Sekali Sepatu Yang Bisa Jadi Sandal Juga Sepatu In One Makanya Namanya Setuan Proses Proses Seperti Ini Yang Gak Bakal Kita Lupain Lucu Lucunya Seru Serunya Semuanya Gak Bisa Kalau Dipilih Satu Gak Bisa Ini Waktu Malam Penganugerahan Medalinya Kalau Dibuka Bikin Hati Fluttering Siapa Gak Mau Duduk Di Antara Megahnya Pagelaran Seperti Ini Kemudian Saya yang merinding Banget Tadi Yang fotonya Dia Yang terakhir Waktu itu MC-nya Bilang Kami semua Disuruh Berdiri Habis Ngomong Habis Indonesia Raya Diputar Kita Semua Masih Berdiri Kemudian MC-nya Bilang Bapak Ibu Hadirin Sekalian Yang kami Hormati Inilah Kami Persembahkan Kepada Ibu Pertiwi Kami Putra Putri Terbaik Bangsa Indonesia Sampai Sekarang Saya Kalau dengar Itu Masih Recordnya Di Youtube Dan Waktu itu Saya Sampai Nangis Maksudnya Wah Aku Sampai Bisa Dibilang Seperti Itu Loh Aku Dibilang Putra Putri Terbaik Indonesia Padahal Aku Nggak Ikut Miss Indonesia Nggak Putri Indonesia Nggak Jalan Di Catwalk Dan Aku Belum Tentu Menang Tapi Sudah Dideklarasikan Sebagai Putra Putri Terbaik Milik Indonesia Saya Berharap Vibes Vibes Yang Seperti Ini Suasana Suasana Yang Seperti Ini Tidak Hanya Saya Dias Fatma Dan Mbak Rita Yang Mengalami Tapi Teman-teman Juga Saya Yakin Walaupun Itu Online Rasanya Itu Bakalan Dapet Dapet Banget Apalagi Kalau Udah Waktunya Pengumuman Kayak Gini Terus Nama Universitas Yang Dipanggil Aduh Hatiku Rasanya Keren Banget Bahkan Yang Enggak Satu Universitas Pun Ikutan Bantuin Gitu Atau Dipanggil Misalkan Rai Medali Emas Dari Universitas Dengan Dengan Judul PKM Direfeal Deng Dari Situ Teknologi 10 November Yang ITS Itu Teriak Teriak Pipat Pipat ITS Yang Kita Surabaya Sampai Buaren Bareng Janjian Satu Satu Room Satu Satu Gelanggang Itu Tereak Surabaya Paling Sering Surabaya Bentar Kalau misalkan Jakarta Ikut Ikutan Jakarta Saya Pengen Banget Teman-teman Ikutan Ngerasain Vibs Kayak Begitu Gak Cuman Beberapa Gelintir Grup Aja Dan Yang Paling Harapan Saya Sampai Hari Ini Sama Dias Kita Bisa Isi Satu Tribun Full Warna Hijau Karena Yang Terjadi Selama Ini Selalu Warnanya Kuning Biru Kuning Dari UI Biru Itu Dari Kita S Bisa S IPB Yang Tahun Lalu Yang 32 Terakhir Kemarin IPB Yang Juara Ininya Terus Habis Gitu UB Itu Kayak Aduh Kapan Unusa Satu Tribun Terus Kita Teriaknya Oh Nusa Gitu Bareng Bareng Saya Benar-benar Punya Mimpi Seperti Itu Kita Berdua Waktu Itu Ngobrol Waktu Akhir Akhir Banget Walaupun Gak Dapat Medali Tapi Kita Punya Harapan Satu Tribun Itu Diisi Penuh Warna Hijau Karena Bisa Teriak Amin Semoga Adek-adek Yang Tahun-tahun Selanjutnya Ini Menggantikan Mimpi-mimpi Kita Menjadi Mewujudkan Itu Jadi Kenyataan Gitu Amin Bismillahirrahmanirrahim Semangat Udah Ada Yang Nanya Belum Saya 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 Ayo Siapa nih Ini Suaranya Bapak Wadik Seru Sekali Saya Dengar Cerita Kalian Tentang Pimnas Andai 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 Saya Bisa Mudah Lagi Ya Ini Kan Angkatan Tua Saya Itu Kalau Saya Bisa Mudah Lagi Itu Mungkin Pasti Seru Bagaimana Bisa Ikut PKN Bisa Nolos Ke Pimnas Itu Pasti Seru Karena Dulu Angkatan Angkatan Tua Tua Itu Gak Ada Gak Ada Kayak Gini Jadi Saya Dengar Cerita Seru Sekali PKM Terus Pimnas Ketemu Teman-teman Seluruh Seluruh Indonesia Kan Ya Biasa Sekali Apalagi Sempat Disebut Putra Putri Terbaik Indonesia Kurang Bangga Apa Coba Itu Merupakan Itu Merupakan Apa Perjuangan Versi Pelajar Perjuangan Versi Mahasiswa Ya Ini Saya Tanya Ke Mas Diasa Ini Mengenai Bagaimana Cara Membagi Waktu Nah Itu kan Biasanya Teman-teman Mahasiswa Kesulitan Bikin Proposal Kuliah Kemudian Proposal Direvisi Direvisi Lagi Revisi Terus lah Pokoknya Karena Memang Tujuannya Revisi kan Baik Supaya Sesuai Dengan Sesuai Administrasi Dan Sesuai Panduan Nah Itu Mas Dias Dan Mbak Mira Mungkin Bisa Menambahkan Nanti Gimana Cara Membagi Waktu Supaya Keduanya Itu Bisa Berjalan Baik Akhirnya Bisa Sampai Pimnas Itu Nantinya Ya Terima kasih Mas Dias Terima kasih Pertanyaannya Pak Mbak Wadek Mungkin Dari Saya Membagi Waktunya Dengan Sama Dengan Cara Kunci Membuat Presentasi Presentasi Tadi Dalam Suatu Pelaksanaan Hal Kementingan Misalkan Saya Presentasikan 300% Dibagi Tiga Dengan Ada Kriteria Yang Sangat Penting Yang Dalam Hal Ini Mungkin Sangat Penting Misalkan Ada Tugas Yang Mudada Atau Ujian Ataupun Tugas Tugas Lainnya Itu Beratkan 45 Atau 50 Atau Berapa Persen Yang Sangat Penting 55 Persen Kemudian Penting Medium Sini Penting Medium Yang Penting Itu Misalkan Masih Dalam Dua Minggu Lagi Hal Untuk Atau Tiga Minggu Lagi Hal Ini Akan Terlaksana Ujiannya Masih Tiga Minggu Lagi Namun Saya Ada Deadline Pelaksanaan Atau Monef Itu Tiga Hali Lagi Hal Yang Sangat Kita Lakukan Awan Itu Persiapan Monef Dulu Sebelum Kita Melaksan Ujian Mungkin Dari 5 Persen Kita Turunkan Jadi 35 Persen Kemudian Yang Untuk Penting Yang Tidak Penting Namun Belum Kurang Dua Bulan Lagi Kurang Tiga Minggu Lagi Itu Sisanya Persentasian Tadi Seperti Itu Jadi Kita Perletoskan Suatu Kementingan Dari Yang Sangat Penting Yang Penting Medium Dan Sama Sama Kalau Dari Saya Priority List Juga Terus Kalau Misalkan Suka Ada Teman-teman Yang Excusing Bilang Mbak Sibuk Harus Ujian Harus Gini Kayaknya Quotes Mainmu Kurang Jauh Pulangmu Kurang Malam Itu Cocok Untuk Itu Menurut Saya Karena Sepanjang Saya kuliah Sepanjang Saya Jalan-jalan Di Unusa Orang Yang Paling Sibuk Menurut Saya Adalah Orang FK Ujian Kapan Materinya Dikasih Kapan OSC Kapan Jadi Kalau Di FK Ujian Dua Kali Tulis Dan Praktek Sama Seperti Di Bidan FK Kalau Di Bidan FKK Ada Begitu OSC Kapan Dikasih Materinya Kapan Belajarnya Kapan Tapi Buktinya Dia Bisa Masuk Pimnas Berserta KKK Tingkatnya Saya Masih inget Banget Dua Kali Pimnas Kita Semua Waktu itu Atiyah Yang Tingkatnya Paling Tinggi Bawa Buku Ke Hotel Karena Waktu Dia Pulang Langsung Ada Ujian UKM PPD Nasional Benar Ya Yang Menyatakan Dia lulus Atau Enggak Dari ASCAP Dia Eligible Enggak Masuk Ke Profesi Dia Sampai Melakukan Seperti Itu Pun Di Jaman 32 Waktu Di Bali Saya Punya Aina 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 Yang Juga Sama Kita Semua Mantai Partinya Sudah Selesai Kita Hura-hura Sama Fatma Kita Jalan-jalan Di Pantai Pakai Selotongan Tangan Mau Lepasin Penyu Ambil Sampah Di Pantai Ada Acara Seremonial Seperti Itu Aina Di Belakang Saya Panik Aina Mana Dia Di Belakang Bawa Buku Tebel Sambil Apalan Itu Terjadi Tapi Apakah Itu Menghalangi Mereka Pimnas Enggak Sampai Pimnas Jadi Kalau Yang Manajemen SI Sama Akutansi Harus Bisa Juga Kita Sibuk Harus Bermanfaat Dan Oportunis Begitu Ini Ada Pertanyaan Langsung Sambung Ya Dari Mohamed Dedi Dari Prodi S1 Sistem Informasi Mau Nanya Bagaimana Cara Menuangkan Gagasan Yang Ada Di Pikiran Kita Melalui Tulisan Silahkan Jawab Luar biasa Pertanyaannya Ya Biasanya Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Sering Kita Dapatkan Saya Sedang Mempunyai Ide Tapi Saya Bingung Untuk Menaruhnya Dimana Nah Hal Yang Pertama Mungkin Yang Saya Lakukan Itu Pertama Kita Cari Dalam Misalkan Dalam Ide Kita Sudah Mempunyai Suatu Ide A Kemudian Kita Juga Cari Pembimbing Kita Cari Pembimbing Yang Sesuai Dengan Ide Kita Misalkan Mengenai Ekonomi Bisnis Dan Teknologi Kita Harus Cari Pak Dekan Mungkin Bisa Cari Setelepon Pak Ini Saya Ada Ide Ide Itu Nanti Pasti Bakal Beliau Beliau Akan Tersanjung Wah Anak Ini Mempunyai Suatu Ide Dan Nanti Bakal Saya Akan Pantau Terus Nah Itu Yang Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Nanti Setelah Merekaan Ide Tersebut Kita Cari Atau Tempat Tempat Yang Untuk Dipublikasikan Misalkan Ke Jurnal Ilmiah Atau Ke Lomba 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 Di Mahasiswaan Itu Yang Cari Seteima Atau Yang Dengan Seteima Dengan Apa Yang Kita Pikirkan Tersebut Jadi Hal Itu Akan Menunjang Atau Menimplementasikan Karya Karya Kita Yang Masih Di Angan Angan Namun Bisa Terwujud Dalam Suatu Kehidupan Nyata Seperti Itu Mungkin Seperti Itu Mungkin Pak Ubat Sangat Senang Sekali Mahasiswanya Ada Ide-ide Wah Ini Ada Si Aditya Novan Atau Kisah Fitri Ini Langsung Menghubungi Pak Ubat Saya Ada Ide Baru Mungkin Pak Ubat Langsung Menyudu Oh Ya Ya Gitu Cari Pembimbing Yang Ya Betul Yang Sama Expertisenya Dengan ide Kita Ya Ya Kemudian Ini Ada Pertanyaan Kedua Dari Yoki Savitri Menurut Pengalaman Dari Kakak-kakak Sebenarnya Peluang Besar Untuk Lolos Primnas Itu Karya Yang Berdasarkan Hasil Riset Pasar Atau Justru Karya Inisiatif Sendiri Ini Kayaknya Lebih Ke arah PKMK Ya Memang Hasil Riset Pasar Saya Menangkapnya Dari Hasil Riset Pasar Atau Justru Karya Inisiatif Sendiri Itu Blend Dari Dua Hal Tidak Bisa Dipisahkan Salah Satu Misalkan Saja Riset Pasar Kita Mau Bikin Sebuah Produk Karena Namanya PKM Program Kreativitas Mahasiswa Maka Barang Atau Produk Yang Kita Mau Jual Itu Adalah Yang Baru Yang Hasil Inovatif Bukan Kayak Kita Jual Jilbab Atau Kita Jual Jilbab Jilbab Ada Inovasinya Boleh Mungkin Kalau Pakai Jilbab Itu Berasa Ada AC-AC Nah Itu Bisa Tapi Kalau Jilbab Yang Kita Reselling Dari Tempat Lain Atau Kita Dropshipping Dari Tempat Lain Itu Nggak Ada Lolos Lolosnya Pasti Karena Yaudah Jualan Biasa Tapi Ini Dituntut Program Kreativitas Mahasiswa Dimana Inovatifnya Harus Ditonjolkan Kemudian Apakah Itu Hasil Riset Pasar Atau Bukan Kalau Kamu Melakukan Riset Pasar Itu Akan Menjadi Nilai Bakso Aci Bakso Aci Benar Bakso Aci Orang-orang Sukanya Rasa Apa Rasa Pedes Atau Ada Mozzarellanya Atau Rasa Maca Di Dalam Kepalamu Bakso Aci Rasa Maca Seru Kayaknya Keren Enak Tapi Kalau Pasar Bilang Enggak Sebagian Besar Orang Tidak Suka Itu Produkmu Tidak Akan Laku Karena Pasar Say No Jadi Apakah Riset Pasar Itu Dibutuhkan It's a yes For me Kalau kamu Mau melakukan Bisnis Yang beneran Bisnis Karena Tidak Satu dua Produk PKM Yang lolos Itu Jadi Saya dalam Tanda petik Jadi Setelah Pimnas Selesai Mereka Malah Continue Jualan Kalau Kalian Tau Nasi Jamur Nasi Jamur Itu Produknya PKM Dulu Tidak Ada Jamur Jamur Crispy Jamur Apalah Jamannya Dia Pimnas Belum Ada Tapi Karena Dia Beneran Ikut Timnas Itu Karena Aku Pengen Usaha Berusaha Apa namanya Punya Usaha Kemudian Kebetulan Ada yang Modalin PKM Jadi Dan sampai Sekarang Sudah punya Berapa Outlet Di Sakinamawadawaromah Daerah Keputih Sana Itu Pasti juga Banyak Di mal Juga Ada Itu Malah Continuously Happen Bisnisnya Jadi Stabil Karena Aslinya Mereka Juga Melakukan Reset Pasar Apakah Jamurnya Diolah Dengan Sup Apakah Jamurnya Pasti Mereka Melakukan Reset Pasar Begitu Jadi Itu Adalah Perpaduan Dua Hal Yang Sudah Kamu Sebutkan Karya Inisiatif Sendiri Plus Harus Reset Pasar Begitu Terus Ini ada Pertanyaan Ketiga Ya Ini dia Semangat Dari Zurotul Farihah Bagaimana Caranya Biar Kita Bisa Pede Untuk Melakukan Presentasi Karena Kebanyakan Dari Kita Itu Selalu Merasa Tidak Pede Mempresentasikan Hasil Kita Sendiri Mungkin Ada Tips Tips Oke Ini saya Menulis Untuk Menjawab Agaknya Ini mungkin Saya juga Belajar Dari Mbak Mira Cara Untuk Pede Dalam Presentasi Pertama Ini mungkin Dahulu Waktu Saya Sebelum Bimnas Waktu Pelepasan Di Ruang Rektorat Terdapat Projek Di Prof Kacung Beliau Berpesan Kalau Dalam Selat itu Pastikan Dalam Satu Selat itu Ada Kata-kata Atau Ada Hal-hal Yang kita Presentasikan Yang kita Omongkan Dan kita Pastikan Itu Narasi Ibaratkan Yang kita Presentasikan Itu Kita Kuasai Betul Jadi Meskipun Dalam PPT Itu Hanya Ada Dua Gambar Tiga Gambar Namun Sebetulnya Kita Sudah Mempunyai Isi Dalam Otak Kita Seperti Itu Pesan Prof Jasidi Waktu Itu Biasanya Ada Yang Wah Presentasi Yang Berharga Sekali Kemudian Ada Lagi Fokus On Presentation Jadi Fokus Pada Presentasimu Jangan Hero Kan Audiense Misalkan Kita Takut Atau Minder Terhadap Audiense Jangan Berbedaan Seperti Itu Fokus Saja Bahwa Kita Yang Presentasi Lebih Tahu Daripada Semua Yang Ada Di Audiense Seperti Itu Jadi Kita Lancapkan Mindset Seperti Itu Agar Kita Merasa Pede Meskipun Dalam hal ini Kita Presentasi Kurang Dari Ada Yang Lebih Expert Dari Sini Tapi Kita Berikan Kesempatan Nah Itu Memang Begitu Tapi Dalam hal ini Kita Harus Merubah Sedikit Bahwa Kita Yang Lebih Tahu Daripada Audiense Audiense Ini Seperti Itu Dan Yang Ketiga Bismillah Dulu Selawat Mungkin Seperti Itu Oke Terima Terima kasih Ya Since Disini Ada presenter Saya Waktu Pimlas 32 Fat Open mic dong Open mic dong Fat Ya Mbak Mir Oke Yuk Presentasi Yuk Yuk Presentasi Aku yakin Kamu masih ingat Tekstnya Waktu itu Apa ya Udah lupa Aku Mbak Mir Balas 32 Universitas Apa Udayana Bukan Bukan Itu Lebih Bahasa Awal Awal Oh Yang penting Itu Kalian Itu Kalau Menurut Aku Pengen Pengen Kamu Kasih Tahu Kita Kalau Presentasi Waktu Pimnas Gimana Jadi Waktu Mereka Adek-adeknya Itu Monef Itu Mereka Udah Tahu Gimana Soalnya Kalau Presentasi Gitu Jadi Nggak Kayak For your Information Ya Teman-teman Kalau Presentasi Pimnas Itu Nggak Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Dari Universitas Surabaya Ingin Memerkan Kiri Gak Gitu Gak Gitu Cara Mainnya Gak Gitu Aturannya Jadi Fatma Demoin Gimana Kini Tiba Saatnya Kini Tiba Saatnya Kita Berada Di Monef Eh Apa Di Pimnas 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 Kini Tiba Saatnya Kita Berada Di Pimnas 32 Universitas Udayana Bali Itu Itu Mas Mbak Mir Itu Intonasinya Sampai Yang itu Sampai Yang Perkenalan Sampai Yang Perkenalan Sudah Lupa Inilah Kami Eh 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 Satu Dua Tiga Inilah Kami Mahasiswa Universitas Surabaya Perkenalkan Nama saya Siti Firmawati Disini Saya Bagian Sekretaris Lalu Ada CEO Saya Yaitu Miran Nirmalagita Dan Ada Finance Yaitu Puspa Setia Arumsari Dan Ada Bagian Produk Aina Zurohida Dan Bagian Staff Produk Yaitu Nur Afifa Dah Kali ya Malu Aku Sampaikan Itu Intonasinya Luar biasa Sekali Presentasinya Itu Sampai Kayak Gitu Pakai Koreo Yang Kita Maju Mondul Ngikutin Apa Namanya Floornya Gimana Itu Diatur Sampai Sedemikian Rupa Gitu Jadi Kalau Misalkan Masalah Pede Enggak Pede Gas Aja Saya Yakin Waktu Itu Epi Itu Juga Enggak Enggak Pede Saya Sendiri Sebagai CEO Kayak Aduin Ngapain Gitu Kalau Fatma Karena Fatma Dengan Puspa Sudah Dideklarar Kalian Nanti Yang Ngomong Mau Enggak Mau Jadi Harus Pede Aina Aina Ponek Macu Udah Udah Nyemplung Kalau Katanya Mbak Rita Udah Nyemplung Kepalang Tanggung Udah Sekalian Terjun Semua Renang Jadi Jangan Separuh Separuh Kalau Emang Mau Ikut Putusin Ikut Lolos Kalau Perlu Kalian Cari Youtube Gimana Caranya Presen Di Bimnas Terapin Di kelas Juga Seru Kok Itu Dosennya Nanti Diker Iya Bener Auto A Ada lagi Fad Mungkin Udah Sih Mbak Enggak Kalau Menurutku Aja Yang penting Itu Yakin Yang penting Itu Yakin Dan Percaya Diri Karena Ketika Kita Sudah Percaya Diri Itu Enggak Ada A A A Lagi Itu Dan Kita Menganggap Itu Orang Yang berada Di depan Kita Meskipun Itu Orang Nya Levelnya High Ke atas Maupun Ke bawah Itu Gak Ada Udah Lihatnya Ini Aku Disini Yang Berkuasa Gitu Bahan Saya Sempat Shock Dideketing Sama Anak IPB Terus Dibilang Kalian Universitas Mana Unusa Universitas Surabaya Terus Dia Bilang Itu Dimana Surabaya Oh Ada Ya Eh Anut Apa Universitasnya Udah Besar Enggak Kok Kita Barusan Emang Baru Baru Lahir Jadi Masih Kecil Ada Universitas Kecil Yang presentasinya Keren Banget Anak IPB Bayangin Enggak Udah Kalau Udah Di Dalam Timnas Enggak Mandeng Kamu Alma mater Mana Kamu Keren Kamu Keren Sudah Titik Nggak Ada Yang Untuk Dari TS Untuk Dari Enggak Gak Ada Justru Kita Semua Enggak 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 Malah Ngeblend Malah Nanya Yang penting Nanya Lolos Disitu Gimana Caranya Malah Tanya Tips Ntrik Gak Ada Yang Gitu Enggak Ada Jadi Pede Gimana Caranya Pede Yaudah Digas Aja Ini Pertanyaan Terakhir Keempat Dari Beta Narulita Aprilia Dari Sistem Informasi Terkait Poin Penting Yang Harus Diperhatikan Ketika Kita Presentasi Dan Pertanyaan Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Oleh Reviewer PKM Itu Apa Aja Kak Mohon Tips Ketika Saking Groginya Jawaban Yang Udah Ada Di Pikiran Melayang Udah Ada Tapi Waktu Mau Jawab Tiba Tiba Ilang Iya Seperti Blocking Saya ingat Karena Blocking Itu Wajar Tanya Dosen Terus Blocking Tiba Tiba Itu Menurut Saya Wajar Namun Blocking Jangan Lama Lama Nanti Nanti Kalau Misalkan Jantung Lama Lama Hati Nah Itu Ketika Blocking Seperti Itu Kembali Lagi Ke Top Perform Kamu Teman-teman Sekarang Ketika Kita Dalam Level Bundah Misalkan Blocking Itu Usahakan Sikap Kita Juga Jangan Ikut Ikutan Kayak Orang Bingung Cuma Otak Saja Yang Bingung Tapi Sikap Blocking Itu Tetap Sikap Tegak Sikap Sikap Santai Bahwa Kita Tidak Salah Apa Apa Misalkan Seperti Itu Mungkin Itu Yang Saya Lakukan Saat Itu Kemudian Jangan Lupa Mungkin Selalu Koordinasi Sebelumnya Di Sebelum Backstate Itu Teman-temannya Bilang Kalau Ada Yang Blocking Itu Mohon Untuk Bantuannya Untuk Feedback Seperti Itu Jadi Kamu Tidak Sendirian Ketika Ada Benar Itu Juga Yang Dari Kalau Saya Boleh Tambahin Kalau Saya Yang Kemarin Presentasi Di Seminar Sebelumnya Saya Bilangkan Semua Orang Harus Punya Job Bisnya Sendiri Jadi Ketika Ditanya Oleh Juri Itu Langsung Tau Oh Ini Bagian Produksi Saya Yang Jawab Oh Ini Bagian Marketing Saya Yang Jawab Oh Ini Bagian Yang Ini Saya Yang Jawab Pun Sama Di Waktu Pk PKMR Kalau Sekarang Namanya PKMR Itu Sama Ada Yang Bagian Kepantinya Ke Adek-adek Jalanannya Ada Yang Ngurusin Publikasinya Ada Yang Ngurusin Apanya Sama Jadi Nanti Kalau Ditanya Sama Siapa Namanya Sama Reviewernya Atau Sama Jurinya Langsung Bisa Take Over Oh Itu Kerjaan Saya Ngomong Nah Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Juga Anggota Anggota Yang Lain Akan Ikut Menjawab Ketika Kalian Blocking Karena Ini Adalah Hasil Dari Teamwork Ketika Kalian Semua Teamworknya Jalan Satu Blocking Orang Yang Lain Misalkan Begini Ditanyanya Ini Produksinya Yang Produksi Pertama Berapa Ratus Bingung Untuk Pihak Produksi Mati Hulali Ngebleng Yang Sudah Apalanya Melayang Berapa Satunya Yang Periode Satu Berapa Periode Berapa Periode Tiga Yang Presentasi Juga Grogi Tadi Udah Abis Ngomong Grogi Merasa Udah Santai Waktu Pertanyaan Udah Ada Di Handle Temen Temen Ternyata Juga Blank Wah Tapi Kalau Kamu Bener-bener Ikut Teamwork Dalam Satu Putaran PKM Itu Kamu Bener-bener Ikutan Kerja Atau Misalkan Waktu Produksi Minta Dibikinin Orang Lain Yang Datang Gak Cuma Seorang Satu Yang Datang Orang Tiga Misalkan Yang Satunya Pasti Ingat Eh Pertama Kita Produksi Cuma 200 Dia Itu Bisa Membantu Pak Pertama Kali Produksi 200 Walaupun Yang Lainnya Bloking Sama Seperti Di PKMR Sama Jumlah Adik-adiknya Ada Berapa Ya Bingung Berapa Gak Ngitung Waktu Itu Yang Isi Absensi Si Atia Misalkan Dia Tahu Berapa Jumlah Adik-adiknya 80 Pak Selesai Jadi Saling Membantu Satu Sama Lain Ingat Sekali Lagi Kalian Itu Teamwork Satu Dengan Yang Lainnya Itu Benar-benar Satu Kesatuan Walaupun Di Dalamnya Kamu Bertengkar Apa-apa Tapi Show Keeps Going On Bukan Show Must Go On Karena Kamu Maju Enggak Ya Show-nya Tetap Jalan Jadi Kalian Harus Tetap Ikut Involve Kalian Harus Tetap Masuk Dan Jawab Enggak Diem Bareng Terus Pegangan Tangan Apa Nih Enggak Enggak Yang Begitu Bahkan Saya ingat Banget Waktu itu Dias Blunder Jawabnya Terus Sampai Reviewernya Ngomel Ya Mereka Berlima Masih Stay On Terus Kalau Misalkan Ada yang Ditanya Dia Sudah Mulai Dispray Dia Sudah Taya Aku Menggagalkan Tim Ini Kelihatan Waktu itu Saya Lihat Sendiri Ekspresinya Dia Seperti Itu Tapi Temen-temennya Yang Lain Backing Up Oh Tidak Pak Begini Saya ingat Sekali Ada Hafiz Yang Pasang Badan Hafiz Akbar Atiyah Itu Sama-sama Pasang Badan Kalau Adekku Di Ancem Saya Yang Jalan Itu Benar-benar Terjadi Padahal Isin Ngerone Apa Aku Jenengeti Mediasi Aku Geger Tapi Gegernya Geger Lucu Ya That's Life Itu Pasang Badan Kalau Adeknya Dia Apa-apain Itu Saya Salut Banget Sama Teman-teman Dari Si Radikal Begitu Ya Kira-kira Jawaban Dari Kak Dias Mbak Fatma Walaupun Dari Saya Ini Reuni Bimnas Kak Karita Kemana Kalau Bisa Satu frame Beneran Reuni Bimnas Oke Udah Abis ya Pertanyaannya Terus Saya Mau Ngasih Bocoran Buat Teman-teman Yang ada Di FEBTD Maupun Kak Dias Mungkin Mau Kasih Tahu Ke Adik-adik Tingkatnya Sebenarnya Tuh Ada Acara Atau Event Dari UNUSA Ini Seru Banget Ini Hal-hal Yang Saya Impikan Yang Justru Muncul Malah Setelah Saya Mau Lulus Gitu Kalau Di Tempat-tempat Yang Lain Saya Tahunya Di IPB Di ITS Universitas-universitas Besar Itu Mereka Punya Inkubator Bisnis Ini Anak FPBTD Cocok Banget Kalau Aku Lihat Ketika PKM Selesai Mereka Biasanya Dropping Karena Tidak Punya Dana Untuk Diputar Lagi Nah Disini Hadirlah Inkubator Bisnis Inkubator Bisnis UNUSA Itu Ngapain Sama Seperti Inkubator Bisnis Di Tempat Yang Lain Yang Saya Tahu Inkubator Bisnis Itu Menyediakan Layanan Kalian Bisa Berkonsultasi Tentang Bisnis Kalian Ada Yang Dilakukan Pendampingan Dapat Coach Bisnis Dapat Pendanaan Biasanya Terus Habis Gitu Bisnismu Itu Di Maintain Terus Yang Bener-bener Pokoknya Intinya Yang Bener-bener Jadi Bisnis Sampai Kalau Saya Tahu Di UM Inkubator Bisnisnya Itu Memberangkatkan Anak-anaknya Untuk Pitching Pitching Itu Apa Mbak Pitching Itu Untuk Meminta Dana Investor Istilahnya Minta Investor Untuk Bayarin Bisnis Mereka Itu Dilatih Sama Inkubator Bisnisnya UM Dilatih Cara Pitching Dilatih Cara Closing Sales Dilatih Caranya Menarik Pembeli Dan Dan lain Sebagainya Banyak Aspeknya Bisnis Yang Bisa Kita Pelajari Di Inkubator Bisnis UNUSA Karena Kalau Di Kuliah Kita Belajar Teorinya Waktu Kita Punya Bisnis Ada Inkubator Bisnis Itulah Tempat Kita Mainan Eksperimen Kalau Kamu Nggak Lolos PKM Tapi Bisa Lulus Inkubator Bisnis UNUSA Kenapa Enggak Jadi Buruan Kumpulin Syaratnya Ada Mahasiswa UNUSA Semester Dua Sampai Semester Enam Waktu Saya Tahu Poster Ini Launching Saya Ngomel Kenapa Semester Enam Aku Juga Pengen Ikut Karena Saya Masih Merasa Ilmu Bisnis Saya Juga Masih Belum Ready Yait Udah Lulus Tapi Aduh Belum Belum Banyak Ilmu Belum Full Kalau Harus Dijalanin Running Sendiri Kayaknya Aku Juga Masih Merabar Betapa Asiknya Kalau Aku Masih Punya Coach Masih Punya Pegangan Untuk Bertanya Tanya Makanya Saya Ngomel Kenapa Kok Sampai Semester 6 Semester 7 Gak Boleh Ikut Alasannya Begitu Karena Kamu Sudah Lulus Di Semester 7 Kemudian Berkelompok 3 Sampai 4 Mahasiswa Bisa Lintas Prodi Sama Seperti Yang Dijelaskan Sama Dias Anak FK Bisa Sama Anak SI Kenapa Bikin Virtual Reality Dalam Hal Apa Kalau Lab kita VR Dalam Hal Pendidikan Mungkin Bisa Dalam Hal Kesehatan Palkasi Pemeriksaan Pasien Bikin Database Sistem Bikitu Bisa Banget Jadi Bisa Banget Kalau Harus Lintas Prodi Kemudian Memiliki Proposal Ide Bisnis Gak Mungkin Kita Gak Punya Ide Bisnis Tahu-tahu Kita Minta Dilatih Emang Bisnismu Apa Kita Harus Menuliskan Dalam Sebuah Proposal Kemudian Pernah Submit PKM Menjadi Nilai Plus PKM Sakti Udah Kamu Pergi Kemana Aja Kalau Udah Pernah Ngantongin Kalimat Fimnas Wah Orang Itu Kayak Wih Dapat Medali Enggak Berapa Kali Dua Wah Menurut Saya Dua Kali Enggak Dapat Medali Malu Tapi Enggak Orang Orang Malah Udah Masuk Pimnas Udah Keren Banget Udah Gini Saya Malu Ilmu Bisnis Juga Masih Segini Tapi Itu Merupakan Nilai Plus Timeline Pengumpulannya Sampai 12 Maret Kemudian 20 Maret Diumumkan Dan Maret Sampai September Ada Pendampingan Lumayan Seriusan Sayang Saya Bertanya Kepada Beberapa Orang Ketika Saya Pimnas Dan Ketika Saya KMI Expo Bertahun Bisa Dijawab Oleh Satu Coach Bisnis Di KMI Namanya Mas Mas Tulus Mas Tutus Mas Tutus Seingat Saya Itu Beliau Saya Bawain Pertanyaan Dari Dua Tahun Saya Menyimpan Mas Bagaimana Caranya Kita Bisa Meminta Seorang Pelanggan Mengisi Survei Kepuasan Dari Produk Kita Karena Itu Susah Sekali Kayak Kamu Kamu Dikasih Coach Honder Muales Banget Nisi Gimana Caranya Kita Sebagai Seorang Businesswoman Atau Businessman Dapat Feedback Dari Konsumen Kita Kita Ngasih Hadiah Kita Ngasih Apakah Dan Jawabannya Sangat Sederhana Kamu Kalau Dateng Jangan Pas Butuh Kalau Pas Questioner Aja Kamu Dateng Manis Cantik Cantik Di Depan Konsumen Jangan Tapi Jalin CRM Jalin Hubungan Hubungan Yang Baik Supaya Konsumen Itu Merasa Nyaman Sama Kamu Loyal Sama Kamu Sampai Kamu Minta Apapun Udah Bucin Sama Kamu Istilahnya Jadi Kamu Minta Apapun Dia Akan Kerjakan Begitu Nah Itu Saya Dapatkan Dari Coach Dari Incubator Bisnis Ini Saya Yakin Banyak Coach Coach Yang Ada Di Unusa Yang Ready Buat Ngebantu Teman Teman Sekalian Dapatin Ilmu Ilmu Itu Ini Terus Habis Itu Kalau Misalkan Kalian Masih Ada Pertanyaan Atau Upload Proposal Dan Panduannya Ini Ada Di Link 3 Pusat Halal Selanjutnya Ini Ada Lomba Desain Souvenir Unusa Harus Mahasiswa Unusa Kemudian Desainnya Harus Orisinil Harus Mengandung Unsur Unusa Entah Itu Logonya Unusa Tower Unusa Pokoknya Jangan Parkirannya Unusa Atau Batu Di Depan Unusa Harus Yang Iconic Unusa Kemudian Peserta Boleh Mengirimkan Lebih Dari Satu Desain Desain Dikirim Ke Bitly Lomba Desain Souvenir Desain Yang Terpilih Akan Menjadi Hak Milik Unusa Sepenuhnya Tapi Jangan Khawatir Nanti Akan Mendapatkan Sertifikat HKI Aku Nanya Sekarang Sertifikat HKI Gunanya Apa Kalau Sementara Disimpan Jadi CV Jadi Sertifikat HKI Itu Adalah Suatu Karya Yang Akhirnya Dipatenkan Dan Itu Jadi Milik Itu Biasanya Jadi Nilai Plus Ketika Kalian Naruh Di CV Karena Berarti Orang Itu Punya Nilai Plus Kalau Kalian Jadi Dosen HKI Itu Juga Punya Nilai Waktu Untuk Akreditasi Ataupun Recruitment Dosennya Semakin Banyak HKI Atau Semakin Banyak Paten Yang Kalian Dapatkan Juga Semakin Besar Harga Kalian Istilahnya Kemudian Ini Pengumpulan Desainnya Tanggal 3 Sampai 14 Maret Pengumumannya Tanggal 17 Maret Silahkan Diikuti Jangan Bosen Bosen Jangan Kalau Misalkan Gak Menang Itu Gak Masalah Seenggaknya Kalian Itu Udah Mencoba Pokoknya Jangan Enggan Apalagi Ini Waktu Pandemi Saya Merasa Pandemi Ini Kita Lebih Bisa Mengatur Waktu Kita Gak Kehabisan Waktu Untuk Pergi Kampus Kita Gak Kebanyakan Hari Sama Teman Teman Jadi Kita Bisa Fokus Do What We Want To Do Jangan Cuma Rebahan Rebahan Itu Enak Tapi Kedepannya You Write Your Own Future Kamu Sendiri Yang Bakalan Menuliskan Apa Yang Ada Di CV Kamu Sendiri Yang Akan Mengisi Apa Yang Apa Yang Jadi Masa Depan Jadi Kalau Rebahan Silahkan Ditulis Skill Menyelamatkan Dunia Karena Tidak Kena Corona Ya Itu Skill Silahkan Tapi Tergantung Sama Kalian Skill Apa Yang Mau Kalian Tulis Di Siti Kalian Ikuti Dua Ini Jangan Sampai Lupa Catat Tanggal Submit Proposalnya Submit Design Gitu Mungkin Untuk Closing Mas Dias Punya Kalimat Kalimat Seru Untuk Dilontarkan Buat Teman-teman Sekalian Silahkan Mungkin Yang Saya Kutip Dari Prof Nuh Insya Allah Juga Saya Katakan Kemarin Saat Waktu Dato Di Dungu Nusa Buat Penyemangat Bahasanya Unusa Itu merupakan Sebuah Gerbong Kereta Yang Mana Isinya Gerbong Gerbong Tersebut Terdapat Suatu Gerbong Yang Dapat Melaju Dengan Pesat Dengan Pesat Itu Nanti Akan Muncul Apa Ya Dari Gerbong Tadi Itu Akan Menjadikan Indonesia Menjadi Suatu Atau Membantu Indonesia Menjadi Negara Yang Mempunyai Banyak Sekali Masih Masih Yang Berintelektual Tinggi Seperti Itu Karena Katanya Prof Gerbong Pendidikan Itu Yang Utama Isinya Orang Orang Jujur Orang Dengan Perbedingan Tinggi Dan Orang Orang Yang Berbeng Teguh Atau Ulat Telaten Dalam Suatu Kegiatan Yang Ia Takuni Mungkin Seperti Itu Dalam Atau Hal Ini Misalkan Dalam Kita Asalkan Di Sebuah Agama Yaitu Istiqomah Karena Apapun Yang Kita Lakukan Sedikit Tapi Istiqomah Insya Allah Akan Berdapat Besar Di Kemudian Hari Seperti itu Terima kasih Terima kasih Mas Dias Untuk Sharing Sharing Hari Ini Saya Sebagai Moderator Juga Pamit Undur Diri Saya Serahkan Kembali Ke Mbak Fatma Terima Kasih Banyak Kepada Mbak Mira Dan Mas Dias Atas Sharing Semoga Apa Yang Disampaikan Tadi Bisa Diimplementasikan Teman-teman Untuk Mengikuti Pekan Kreativitas Mahasiswa Yang Akan Datang Bisa Saya Simpulkan Bahwa Sukses Itu Berawal Dari Sukses Itu Berawal Dari Setiap Tantangan Bukan Dari Zona Nyaman Bekerja Keraslah Bermimpilah Lebih Dan Jadilah Yang Terbaik Karena Semua Bergantung Pada Diri Anda Sendiri Alhamdulillah Acara Demi Acara Telah Selesai Saya Siti Fatmawati Pamit Undur Diri Laliko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Ubat Ternyata Rion Disini Saya Baru Tau Kaget Tadi MC Fatma Kemudian Yang Sambutan Barita Kerjaannya Pak Pacar Bukan Saya Bisa Merencanakan Itu Semua Sebelumnya Tau Berarti Adik-adik Dari Takdir 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 Terima kasih Panitia Teman-teman Panitia Terima kasih Mas dan Panitia Saya Tulun Mas dan Terima kasih Mas Bias Pak Mira Pak Fatma Dan juga Pak Fajar Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Fajar Terima kasih Banyak Saya Pamit Untuk diri Makasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih